Intro Halo, selamat datang kembali di channel Autorider Saat ini saya berada di Phuket, Thailand Untuk memenuhi undangan dari Piagio Group Di Asia Pacific Untuk mencoba sebuah motor baru mereka Ini adalah Moto Guzzi V85TT Seperti Anda bisa lihat di sana tulisannya Ini adalah sebuah motor baru Dan bukan hanya baru motornya Tapi juga spesiesnya baru Karena sejak kehadiran Moto Guzzi di Indonesia Bersamaan dengan pembukaan Motoplex di Bintaro Itu mereka selain menghadirkan Vespa, Vigio Dan ini adalah salah satu yang dihadirkan Yaitu Moto Guzzi dan tentu juga Aprilia Dan mereka menghadirkan beberapa line up sekaligus Mulai dari V7, V9 Sampai California dan Audace Tapi semuanya genrenya berbeda Dan ini adalah motor adventure terbaru dari Moto Guzzi Yang akan kita coba di sini Mereka akan berhadapan di kelas middleweight Atau kelas menengah dari motor adventure Dan di sana sudah ada BMW F850GS Atau mungkin Triumph Tiger 800 Dan mungkin juga ada beberapa yang lain Misalnya dari grup pabrikan Jepang Seperti Kawasaki Versys Atau mungkin Honda CB500X Tapi ini adalah sebuah motor yang agak berbeda Nah kita akan lihat seperti apa Moto Guzzi V85TT ini Karena roh dari Moto Guzzi itu dihadirkan di motor ini Dan kita akan coba keliling-keliling Phuket Sekitar 200 km Tapi sebelum itu kita bahas dulu motor ini Karena desainnya baru dan cukup segar Terima kasih telah menonton! Lampu belakang juga sudah LED Dan desainnya cukup unik Karena diambil dari desain aeronautik Tepatnya mirip dengan afterburner Sebuah pesawat jet tempur Ya memang bagian tanki dan kepala slider di bawahnya ini Menjadi ciri khas dari Moto Guzzi Ini adalah DNA dari pabrikan Italia ini Yang gak akan bisa dilepas Karena itu adalah ciri khas bro Nah bagaimana ciri khas Moto Guzzi itu Dikawinkan dengan sebuah gaya adventure Karena seperti yang kita tahu di Indonesia Baru ada gaya cruiser ya Seperti roamer Atau mungkin juga Audace dan California Yang untuk jalan jauh juga Ada ya Moto Guzzi yang bentuknya klasik Dan agak-agak raci itu V7, V7 racer V7 stone sama-sama kecilnya tapi gayanya lebih santai Tapi belum ada yang bergaya adventure Nah ini adalah terjemahan dari gaya desain Moto Guzzi Yang dikawinkan sama gaya adventure Jadi menurut mereka Kalau membuat sebuah motor adventure murni Itu rata-rata tidak stylish Nah mereka mencoba menanamkan bahasa desain Moto Guzzi ini Dan detailnya diperhatikan banget Seperti misalnya nih Lampu depan sepasang ini Terinspirasi dari balap Baha ya Mungkin Paris Dakar juga Yang mereka juga punya DNA Balap adventure di masa lampau Dan ini adalah terjemahannya Sebuah sepasang lampu besar di depan Dengan ciri khas lambang Moto Guzzi di tengah-tengah ini Ini adalah DRL-nya Mereka menyebutnya DRL Eagle of Mondello Yaitu lambangnya Moto Guzzi yang berupa burung itu ya Ini kalau nyala siang Signature banget Dan terjemahan bahasa desain Sebuah motor adventure itu Kelihatan dari sparkboard depan Yang cukup tinggi ini Pada saat river crossing Nanti akan kelihatan gunanya seperti apa Tetapi tidak seperti motor adventure lain Yang ada sparkboard di bawahnya Dia cukup hanya satu sparkboard besar Di atas sini Lalu beralih ke tanki ini Itu cukup besar kapasitasnya Karena muat bahan bakar 23 liter Dan itu cukup banyak ya bro ya Karena menurut mereka dengan konsumsi bahan bakar rata-rata sekitar 20an kilometer per liter Motor ini bisa menempuh jarak sampai sekitar 400 kilometer Dan itu cukup jauh buat anda yang suka touring Atau adventure Atau mungkin ya jalan-jalan keluar kota Karena motor ini memang didesain sebagai all-rounder bike Mau anda pakai di dalam kota Tetap gaya Seperti yang sudah saya bilang tadi itu Gayanya khas sekali Moto Guzzi Dan anda mau pakai keluar kota cukup jauh Anda punya tanki yang sangat besar Dan kalau anda ingin sedikit off-road Nah itu motor ini dipadu dengan kaki-kaki yang cukup mumpuni Karena di depan pakai pelek 19 inci Dan di belakang pakai pelek 17 inci Memang bukan sebuah motor adventure murni Yang mungkin pakai paduan kaki-kaki depan kurus ya Yang 21 inch dan di belakang 19 atau 18 inci Karena motor ini juga coba dibuat enak dan nyaman Buat menaklukkan jalan raya Nah kita akan lihat seperti apa di belakang Itu ada banyak sekali rangka di luar jok itu Itu untuk bisa anda pakai Misalnya untuk menempatkan peneers Atau top box juga bisa Dan anda bisa mengikat barang banyak di sana Kalau anda tidak ingin memakai box kiri, kanan, dan atas Anda bisa banyak sekali membawa barang di atas jok Dan juga bisa dipakai untuk memindahkan motor ini Juga misalnya amit-amit jatuh ya bro Itu gampang sekali memegang motor ini untuk kembali dibangunkan Sementara di bawah sini sudah dilengkapi sama Moto Guzzi Dengan pelindung mesin Dan itu adalah peranti standar dari V85TT ini Termasuk juga gaya enduro dan gaya adventure yang ditanamkan di setangnya Itu menggunakan setang yang lebar Sudah berikut dengan handguard Bagaimana dengan mesinnya? Beberapa teknologi ditanamkan Moto Guzzi di sini Dan sebenarnya kalau anda tanya Apa sih teknologinya? Banyak bro, karena tersembunyi di dalam sini Padahal banyak sekali pertanyaan Ah, radiator aja nggak pakai Ya memang Moto Guzzi tetap mempertahankan ciri khas mereka Ciri khas dari ikon mereka itu mesinnya berpendingin udara Tapi banyak sekali teknologi sebenarnya yang ditanamkan di sini Misalnya memang masih menggunakan dua katup dan sistemnya OHV atau overhead valve Karena dia masih menggunakan camshaft ada di bawah menggunakan push rod ke atas Tetapi untuk bisa mengurangi bobot dan bisa membuat mesin ini lebih halus Dan juga tetap bisa membuat mesin ini mempunyai lower center of gravity Itu mereka menggunakan banyak sekali komponen yang cukup ringan Misalnya clapnya itu berbahan titanium Sedangkan push rodnya berbahan aluminium Dan dia sudah menggunakan dry sum atau crankcase yang kering Sedangkan olinya itu dipompa dengan menggunakan dua buah pompa oli Dan motor ini menggunakan injeksi bahan bakar dengan satu throttle valve berdiameter 52 mm Dan dari situ mereka sudah menanamkan teknologi ride by wire Dengan demikian juga motor ini menggunakan riding modes Jadi Moto Guzzi menyediakan tiga riding modes Itu road, rain, dan off-road Dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga 80 daya kuda dan torsi 80 Nm Tenaga dan torsi itu disalurkan ke roda belakang dengan menggunakan gardan Jadi bukan menggunakan rantai atau belt Tapi tetap ya Moto Guzzi Keuntungan dari penggunaan gardan adalah Anda tidak perlu sering-sering merawat rantai Karena kalau sering enduro atau adventure ya Anda sering hujan, sering lewat jalan kotor, berdebu, tanah-tanah Dan Anda tidak perlu khawatir akan itu karena gardannya terbungkus dengan rapi Dan mereka menyediakan juga aksesori seperti pelindung gardan, pelindung mesin Itu komplit dan tidak perlu khawatir untuk pergi kemana-mana dengan sistem ini Nah, dengan bekal mesin itu Motor ini dirancang Moto Guzzi untuk bisa menaklukkan segala medan Caranya adalah dengan mendesain rangka dan menyatu dengan mesin Karena kalau kita lihat rangkanya itu ada di bagian atas ini Tapi tidak nyambung ke belakang Mesinnya itu adalah bagian yang mendapatkan stres atau beban dari semua komponen Misalnya kaki-kaki belakang itu menempelnya semua ke bagian mesin Menggunakan suspensi upside down 41mm Yang dipadu dengan ban 19 inci Lebarnya 110 Di belakang menggunakan ban 17 inci dengan lebar 150 Dan yang cukup unik di belakang Karena suspensinya itu hanya di sebelah kanan saja Yang terikat dengan gardan sekaligus menjadi dengan ayun di sebelah kanan Itu karena di sebelah kirinya ada kenalpot Sehingga mereka menyebutkan kenapa suspensinya ada di samping bukan di tengah Karena motor ini disebut mereka buat adventure, buat berpetualang jarak jauh Dan kadang-kadang Anda harus merubah settingan ya Misalnya pada saat Anda ingin riding sendirian Atau tiba-tiba ingin membawa teman di belakang untuk riding boncengan Atau misalnya tiba-tiba Anda harus membawa barang banyak Dan itu bisa di-stel secara mudah Karena suspensinya ada di sebelah luar, di sebelah kanan Itu ada setelan perbeban yang bisa Anda stel-stel Sementara di sebelah kiri supaya tidak kosong ada muffler yang cukup besar Dan Anda bisa mengganti muffler ini dengan arrows Sudah tersedia peranti aftermarketnya yang lebih ringan sekitar 5 kg Terima kasih telah menonton! Sensasi yang ditawarkan Moto Guzzi V85TT ini memang berbeda Beda dari semua motor adventure yang ada dan pernah kami coba Namun kalau ditarik hanya itu memang bisa dirasakan Pertama benang merah yang terasa adalah feeling khas Moto Guzzi yang masih terasa di motor ini Mesin V-Twin yang dipasang membujur sesuai arah motor Mesin ini tidak pakai radiator Dan pendingin udaranya lebih natural Karena ternyata cukup efektif dengan posisi mesin yang nonggol keluar dari bawah tanki Uniknya tidak terasa panas Hanya hangat saja di sekitar lutut dan tulang kering Namun tetap ada beda dibanding dengan semua Guzzi Terutama soal mesin Karena mesinnya terasa lebih halus sekarang ya Antakan tenaga juga terasa sangat kuat Menurut mereka torsi cuma 80 Nm di 5000 RPM Tapi pada 3750 RPM Itu 90% dari torsi puncak sudah tersedia Dan kalau lihat grafiknya Sekitar 3000 RPM sudah tersedia sekitar 60 Nm torsi buat Anda Jadi feeling ridingnya sebenarnya mirip dengan karakter cruiser Main torsi dengan RPM rendah apalagi rasio giginya panjang-panjang Kuatnya tenaga pun terus terasa Di kecepatan tinggi juga masih nendang Naik misalnya ini dari 130 ke 165 km per jam dengan gigi 6 pun cepat sekali rasanya Lalu benang merah kedua adalah posisi riding ala motor adventure yang juga terasa banget Motor ini lebih tinggi dari semua Guzzi yang ada Makanya begitu masuk jalan off-road pun pede saja Suspensi terasa sangat tepuk dan sangat baik Peradaan gunjangan jalan yang cukup jelek Kita juga coba menyeberangi sungai ini Hmm sebenarnya sungai kecil sih Tapi motor yang agak tinggi ini dengan ground clearance 210 mm Membuat kita pede saja melibas genangan air dengan pebatuan di dasarnya Sementara kalau lihat motor adventure lain yang sekelas V85TT ini memang terasa lebih gambol Mungkin karena tangkinya yang besar ya Jadi buat off-road berat kayaknya nggak cocok Nah tapi kalau hanya jalan-jalan di kampung Dengan jalan yang tanpa aspal itu sih oke-oke saja Stang yang lebar mempermudah pengendalian Tapi membelok tetap enak pakai badan Apalagi kalau di jalan raya, di jalan aspal Perlu pakai gaya-gaya sporty riding khas big bike di jalan raya gitu deh Begitu sudah rebah Nah suspensinya enak sekali membelok jalan Jadi Moto Guzzi V85TT ini Memang bukan sebuah adventurer sejati Yang siap untuk off-road Dan melibas jalan yang sangat jelek Tapi dia lebih ke all-round bike Jadi kalau anda ingin pakai jarak jauh Itu anda bisa pakai panniers Anda bisa bawa barang banyak Dan anda bisa pakai di jalan yang sedikit jelek Tapi kalau anda ingin main ke mall Anda bisa copot semuanya Motornya masih ganteng dan tampilannya ikonik khas dari Moto Guzzi Nah beberapa fitur ditanamkan Moto Guzzi di V85TT ini Salah satunya adalah informasi digital yang ada di depan anda ini Ini panel ini semua sudah feel digital Tidak ada jarum-jarumnya lagi Terlihat disini tampilannya berwarna putih Tapi ini bisa anda setting sesuai dengan waktu berkendara anda Misalnya anda berkendara siang akan menjadi seperti ini Kalau dia malam akan menjadi seperti LCD negatif Karena backgroundnya menjadi hitam Disini ada apa saja Ada takometer ya Ada posisi gigi Ada level bahan bakar Dan kecepatan tentunya disini Lalu ada Ini adalah jam di atas Lalu ini ada range yang bisa ditempuh Lalu ada odometer di sebelah sini Lalu ada MID Dan di bawah sini ada riding modes Lalu ada temperatur udara Lalu banyak sekali indikator Ada indikator ABS Ada indikator engine check Ada cruise control Lampu jauh lampu dekat Netral Lalu ada indikator ABS Dan traction control Lalu ada indikator lampu DRL Dan ini ada indikator sidestand switch Lalu di atas sini ada shift light Dan itu shift lightnya gradual ya Dari kiri dari kanan Itu menuju ke tengah Sampai di red line Atau anda bisa setel shift lightnya Paling maksimum di berapa RPM Sekarang kita akan coba lihat Di sebelah sini ada MID Isinya apa saja Ini ada trip meter Ada waktu Waktu berkendara anda Sudah berapa lama anda berkendara Ada kecepatan maksimum Ini teman-teman tadi mencoba Ada yang 152 km per jam Saya bisa dapat sekitar 195 km per jam Lalu kecepatan rata-rata Dan konsumsi bahan bakar rata-rata Terus ada konsumsi bahan bakar aktual Di sebelah sini ada indikator riding mode Dengan menekan tombol start dua kali Dia akan langsung berubah Ini menjadi riding mode rain Dan riding mode off-road Pada riding mode off-road ini Rem belakangnya itu ABS-nya Itu dimatikan oleh sistem Dan anda juga bisa mematikan ABS per roda depan Dengan masuk ke menu setting Nantinya Coba kita masuk menu setting Dengan menekan tombol mode Di sebelah kanan Sekali Setelah keluar menu Anda tekan yang agak lama Sehingga akan kelihatan Tampilan menu seperti ini Pada vehicle Anda bisa Menyetel ABS-nya Itu bisa on atau off Lalu ini ada Traction control Dan shift light Yang saya sebut tadi Ini disetel di 6000 RPM Kalibrasi ini untuk workshop Sebenarnya Jadi kalau anda mengganti ban Atau ingin menu karban Yang ukurannya berbeda Anda harus melakukan kalibrasi Untuk kecepatan Dan ABS-nya Lalu untuk display Anda bisa menyetel Keterangan atau brightness Dari backlight-nya Terus ada mode ini Mode-nya auto Tapi bisa dirubah Misalnya menjadi Siang saja Atau malam saja Lalu ini ada Riding mode language Itu bahasa Tertera di bawah sini Itu road Range dan off-road Itu menjadi bahasa Italia Misalnya strada Untuk road Sementara setelan dashboard Anda bisa menyetel jam Terus ada Pairing ini MotoGP Multimedia platform Itu anda bisa terhubung Dengan Handphone anda Atau juga bisa Dengan intercom Di helm anda Untuk bisa Akses misalnya lagu Atau mungkin GPS Tapi GPS-nya Tidak bisa tampil Peta di sini Hanya petunjuk Arah kiri atau kanan saja Ini adalah setelan unit Untuk kecepatan Fuel consumption Dan temperatur Seperti biasa Lalu Language ini adalah bahasa Pilihan untuk Menu ini Ada beberapa pilihan Itali Inggris Perancis Belanda Dan Spanyol Lalu service ini Ini ditujukan juga Untuk workshop Sebenarnya untuk bengkel Sekali mungkin Anda kehilangan kunci Atau ada trouble Di motor ini Anda akan dikasih Semacam pin Untuk bisa mengakses sistemnya Karena kuncinya ini Walaupun kunci biasa Tapi sudah menggunakan Immobilizer Selain model Warna spesial Yang seperti kami coba Ada juga varian Yang warna solid Sasisnya dicat hitam Dan menggunakan Bahan berbeda Yaitu Metzeler Turans Sedangkan spesifikasinya Sebenarnya sama saja Sementara itu Ada banyak aksesori Yang disediakan Dan bisa plug and play Dengan V85TT ini Misalnya Aksesori Original Paneer Satu box Kiri dan kanan Masing-masing 33 dan 38 liter Juga ada top box Belakang 48 liter Box ini dengan mudah Dibuka pasang Dan kompatibel Dengan BHL asli Tanpa perlu ubahan lagi Juga ada standar tengah Yang jadi Peranti opsional Juga windscreen touring Yang sudah siap Dengan kemampuan Yang lebih besar Sekitar 60% Dari windscreen standar Pion pun juga tersedia Model adjustable Dan juga masih banyak Aksesori original lain Seperti footstep bergerigi Ada engine guard Ada pelindung guardan Ada fog lamp Ada shock breaker Belakang all lens Dan juga kenal pot arrow Oke riders Itu tadi Pengalaman kami Berada di Phuket Thailand Untuk bisa mencoba Motor terbaru Dari Motoguji Ini yaitu V85TT Bagaimana menurut anda Silahkan Tinggalkan komentar Ada di bawah Kami ingin sekali Mendengar komentar anda Mengenai motor ini Dan juga mengenai Tentu Konten-konten Di otorider Dan Semoga anda Suka dengan video ini Kalau anda bertanya Berapa harga dari motor ini Belum ada bro Karena sampai sekarang Di Asia pun Belum dikeluarkan harganya Oleh Piagio Group Dan Indonesia Memang Rencananya ya Piagio Indonesia itu Berencana untuk Memasukkan motor ini Tapi belum tahu kapan Semoga tahun ini Tahun ininya kapan Mungkin Ya pasti sudah Memasuki semester kedua ya Dan harganya berapa pun Belum ketahuan Tapi Buat bayangan sih Kelas middleweight itu Sekitar 500 jutaan Lengkapnya berapa Kita belum tahu Karena Yang ada di Indonesia Rata-rata Mencantumkan harganya Off the road Dan ini juga nanti Kita belum tahu Harganya berapa Tapi mudah-mudahan sih Mirip-mirip dengan Para Pesaingnya Atau mungkin Teman-teman yang sudah ada Di kelas middleweight Duluan ya Di Indonesia Oke Sekian Video ini Terima kasih buat anda yang sudah menonton Sampai habis Terima kasih buat anda yang sudah Like video ini Terima kasih buat anda yang sudah subscribe Ke channel kami Kami akan senang Kalau anda belum subscribe Silahkan tekan tombolnya di bawah Berikut notifikasi Gambar loncengnya Agar bisa terinfo Video-video kami berikutnya Main-main juga ke website kami www.autorider.com Dan follow Social media kami Instagram At autorider.com Sampai jumpa di video-video kami berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax